Intro Kalau kamu mau bicara urusan lain tentang pekerjaan, tetap ke Pak Hanafia. Kalau kamu mau bicara tentang keluarga, tunggu sampai jam kerja selesai. Ini masalah penting, Pak. Penting untuk saya. Saya perlu uang untuk beli rumah. Oh, saya kira kamu berani pindah rumah karena istri kamu sudah menyediakan sebuah istana warisan leluhurnya. Saya serius, Pak. Saya perlu uang. Bukan saya yang menyuruh kamu pergi meninggalkan rumah. Bukan. Tapi itu atas kemohon kamu sendiri. Lalu atas dasar apa, kamu seolah-olah punya hak untuk minta uang untuk beli rumah. Sekarang saya menyewa bulanan di apartemen. Saya anak papa satu-satunya. Wajar kan kalau saya minta sebagian kekayaan papa untuk beli rumah? Hah? Kamu ngajarin saya soal kewajaran? Kewajaran? Harta yang saya miliki karena saya kerja keras, tahu. Saya punya hak penuh untuk memberikan atau tidak memberikan kepada siapapun. Itu yang namanya wajar. Dewi itu anak punggut, Pak. Papa tidak akan saya biarkan memberikan harta papa kepada anak punggut itu. Tutup mulutmu dan keluar langsung. Kalau itu tetap papa lakukan, saya akan gugat mencara apapun. Dan sampai kapanpun, kalau perlu saya bawa ke pengadilan. Tuan! Tuan! Tidak! Ada apa mas? Kamu bismara di kantor? Jangan sampai Dewi tahu pembicaraan kita ini. Raja selalu menekan kita. Dan selama ini kita selalu sabar menghadapi dia. Tadi kesabaran saya habis. Kenapa Raja tidak masuk kantor dan membangkang? Raja bikin ribu di kantor. Dia juga bilang dia tidak akan membiarkan saya mewariskan harta saya ke Dewi. Karena Dewi hanya anak pungut. Dia juga akan ancam. Dia akan tuntut sampai kemahadilan. Agar semua harta warisan saya jatuh ke tangan dia. Dan ancaman ini didengar Pak Hanafia dan sekretari saya. Ini pasti karena tekanan dari istrinya. Perempuan itu pasti sudah mencuci otak Raja dan mengisinya dengan pikiran kotor. Silahkan. Kalau anak durhaga itu gak mau menerima Dewi sebagai kakaknya. Silahkan. Tapi saya tetap mengakui Dewi sebagai anak saya. Dan saya akan tetap mewariskan semuanya kepada Dewi. Saya mengerti perasaan Mas. Tapi jangan terlalu emosional. Beri saya waktu untuk bicara dulu dengan Raja. Percuma. Anak itu sudah tuli dengan kata-kata kita. Mas. Dan saya sudah pecat ya. Kalau dia tidak datang untuk minta maaf pada saya. Saya akan mengusir dia dari kehidupan saya. Saya gak peduli. Saya. Saya. I progress. Mas. 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 Kranken быть mas. 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 Kranken worse. Mas. 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 Bapak, 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 Bapak. Terima kasih telah menonton! 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 Biar cepat mampus aja nih orang! Halo? 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 Saya sudah bilang, Raja tidak ada! Raja di apartemennya! Boleh saya minta nomor teleponnya, Tante? Sebentar! Saya lupa nomornya! Saya cari dulu! Kayaknya gak ada gunanya deh kamu murung kayak gitu! Terus saya harus ketawa, nganggap semuanya lelucon? Setelah saya pikir tenang-tenang, ini memang sebuah lelucon! Papa kamu sengaja melakukan ini dengan satu tujuan yang jelas Supaya kamu minta maaf Kalau memang tujuannya dia ingin saya minta maaf Dan perminta maaf itu membuat Papa berubah fikirannya Saya akan lakukan Jangan! Kalau kamu minta maaf, kamu akan terus ditekan Dan kamu akan terpaksa ikut permainan mereka Saya gak ada pilihan lain Dia pernah nganggur Untuk sementara saya akan mengalah Kamu kan masih punya tabungan Tanpa bantuan Papa kamu Kita masih bisa bertahan kurang lebih 6 bulan Dalam jangka waktu itu Banyak kemungkinan yang bisa terjadi Dan yang bisa kita bikin supaya terjadi Saya mau ambil minuman Kau mau? Boleh Halo Mama Halo Sandra Ini Dewi Ngapain kamu nelfan ke sini? Kamu mau apa? Kamu belum puas juga Setelah berhasil membucu Papa kamu Untuk memecat Raja Atau kamu mau membersihkan diri kamu Bahwa kamu kakak yang baik? Saya gak tahu menahu soal itu Sandra Dan saya juga gak ada maksud untuk membersihkan diri Saya cuma mau bilang sama Raja Kalau Papa sekarang ada di rumah sakit Kamu kosong Demi Allah Sandra Demi Allah Saya gak bohong Saya gak bohong Saya gak bohong Papa sekarang ada di ICCU Kondisinya kritis Kamu tolong panggilan Raja Saya mau ngomong sama dia Dia lagi gak ada di tempat Dia lagi cari kerjaan gara-gara kamu Tolong bilangin sama Raja ya Sandra Masa pimpuan sampah Siapa teman tadi? Mama ya? Bukan Kakak mutamu Mau apa dia? Cuma cari alasan Untuk bicara sama kamu Pakai bilang Papa kamu di rumah sakit lah Masuk asisi U Apa? Papa masuk asisi U? Kenapa kaget? Karena kebakaran jenggot aja sih Itu kan cuma pancingan Supaya kamu mau ketemu dia Kalau Papa benar-benar sakit gimana? Lalu kamu mau kesana sekarang? Iya Bagaimanapun kita gak suka sama Dewi Saya yakin dia gak bohong Kalau memang Mbak Skoro kritis Suasana sedia akan melunakan hati Raja Terhadap orang tuanya Dan terhadap Dewi Itu akan bisa membuat saya Seperti sampah yang terbuang Itu tidak boleh terjadi Kalau memang benar Papa kamu masuk asisi U Berarti dia kena selangan jantung kan? Tapi kita selama ini gak pernah ngeliat keluhan-keluhannya Saya curiga Dewi mungkin menekan Papa kamu sedemikian rupa Sampai Papa kamu stres berat Saya gak menyangka Dia berapa sejauh itu Syukur akhirnya kamu mau datang Gak ada alasan untuk saya gak datang Saya anaknya Darah dagingnya Bagaimana keadaan Papa saya? Masih kritis? Kamu yang mendurung Papa saya ke tepi jurang kematian Apa? Gak usah pura-pura suci Saya udah tahu semua permainan kamu Saya gak menyangka Ternyata martabat kamu begitu rendah Apa maksud kamu? Eh, gak usah pura-pura bodoh Orang tua saya mengut kamu dari bak sampah Tapi sekarang kamu malah ingin menguasai Harta warisan yang harusnya milik saya Siapa yang memberi kamu hak? Sejak kapan anak laki-laki yang mendorong suami saya Ketepi jurang kematian Punyai hak untuk mendapatkan warisan? Ma Tolong mama bilang sama saya dengan jujur Apa saya ini anak mama dan anak papa? Tolong ma Bilang dengan jujur ma Tidak ada yang berhak untuk mengatakan kamu bukan anak papa sama mama Dalam keadaan seperti ini kamu jauh lebih bisa kami andalkan daripada raja Ma Kalau saya gak diandalkan Kenapa saya disuruh ke sini? Tidak ada satu orang pun yang menyuruh kamu datang kemari Saya yang minta kamu datang ke sini Demi papa Kamu minta saya datang bukan demi papa Tapi untuk kepuasan batin kamu untuk menertawakan saya Tidak ada bunyan yang tak kesini Raja 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 Kita tidak bisa menyadarkan dia Selama iblis masih ada bapak di dalam hatinya Kalau saja kamu mendengarkan apa kata saya Kamu tuh kebakan dilecehkan Saya akan tinggal diam Apapun risikonya Anak pungut dia tidak akan saya biarkan Mengangkangi harta orang tua saya Orang tua kamu gak akan bilang sama dia Bahwa dia telak pungut Apa yang saya bilang tentang dia Sudah mulai memengaruhinya Dia pasti mendesak mama Untuk mengatakan yang sebenarnya Dewi Kenapa mama kamu ajak kesini Mama Saya mau jawaban yang jujur dari mama Jawaban apa Mula-mula saya gak percaya Dengan apa yang raja bilang tentang diri saya Saya tetap yakin Kalau saya anak mama Dan anak papa Kamu harus tetap ada keyakinanmu Jangan terpengaruh atas ucapan raja Ya tapi setelah sekian lama Saya mulai meragukan keyakinan saya Tapi demi mama dan papa Saya berusaha menekan keraguan saya Mama kira kita sudah cukup sedih dengan sakitnya papa dan sikap raja selama ini Kenapa kamu tambah beban kita dengan keraguan kamu yang sama sekali tidak meringankan beban kita Saya cuma mau kepastian Dan kepastian itu cuma bisa saya dapat kalau mama mau bicara jujur Tidak ada yang berhak mengatakan kamu bukan anak papa dan mama Saya gak bicara tentang hak orang lain ma Saya bicara tentang keraguan-keraguan saya bunda Ada yang karena Seni sangritnya Adakah raja yang lalu Ah showrul Tidak ada yang pertama Sangritnya Tidak ada yang pertama Dia bila Thi competitor Maafin saya, maafin saya kalau kemauan saya membuat mama merasa terpojok Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya dan rasa sayang saya kepada mama dan papa Biar saya cari jawaban sendiri yang bisa membuat saya merasa lebih tenang Sampai jumpa Dari Dari Mama ingin kamu berjanji untuk tidak bersedih atas kejujuran yang kamu tuntut dari mama Saya janji, maafin saya akan menerima kenyataan ini dengan hati besar Betapapun baiknya kenyataan ini, ma Mama Terima kasih Apa kamu masih menutup kejujuran dari mama? Mama Sekarang Air mata mama sudah menjawab pertanyaan kamu Mama sudah kehilangan ranjang Kalau tak sekarang mama harus kehilangan kamu Mungkin itu sudah nasib yang harus mama terima Mama 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 merasa lega Karena sekarang mama sudah terbebas dari sebala kebohongan yang membanding mama selama ini Maafkan mama dan papa Maafkan mama dan papa atas kebohongan selama ini Semua ini Semua ini kami lakukan Karena kami takut kehilangan kamu Tuhan telah menentukan jalan hidup kami Tapi kamu adalah cahaya terang dalam kehidupan kami Tapi kamu adalah cahaya terang dalam kehidupan kami Saya... Saya sudah lega sekarang, ma Saya sudah tidak ragu lagi siapa saya sesungguhnya Tapi Kenyataan tentang diri saya Tidak akan bisa melunturkan rasa hormat saya dan kasih sayang saya untuk mama sama papa Karena mama sama papa Selama ini sudah memandikan saya dengan kasih sayang yang tanpa batas Saya tidak akan tinggalin mama sama papa Saya... Saya janji Saya tidak akan tinggalin mama sama papa Tidak 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 selamat menikmati kamu kenapa sayang? kok sedih? saya merasa bersalah papa sakit selalu bertengkar sama saya kenapa harus merasa bersalah? kamu kan hanya akibat dari sebuah rencana jangka panjang yang dibuat oleh anak pungut itu yang udah gak sabar untuk segera mengkangi harta papa kamu mungkin? ini bukan suatu kemungkinan ini kepastian dia sengaja merekayasa semua ini sampai papa kamu jatuh sakit lalu dia meletapi sandiwaranya dengan berpura-pura sedih selamat menikmati selamat menikmati dewi kamu kan sudah berjanji sama mama bahwa kalau mama menciptakan yang sebenarnya sama kamu kamu akan bisa menerimanya dengan hati besar sekarang 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 melihat kamu sedih begini mama menyesal sudah menceritakan semua ini sama kamu saya sedih ma karena saya yang bikin raja pergi dari rumah kalau dari dulu aja mama mau terus terang pasti masalahnya beda ma mungkin raja masih tinggal sama kita dan kalau ada yang harus pergi saya yang harus meninggalkan rumah ma kalau kamu pergi berarti kamu menyiksa papa dan mama sepanjang hidup kami saya bukan darah daging mama dan papa yang darah daging mama dan papa adalah raja dan saya merasa berdosa saya sudah merebut raja dari orang tua kandungnya memang bukan darah papa dan mama yang mengalir dalam tubuhmu tapi kasih sayang kami terutama kasih sayang papa sama kamu begitu besar melebihkan kasih sayangnya pada siapapun di dunia ini ya saya tahu ma saya bisa merasakan kasih sayang itu saya bisa merasakan kasih sayang itu tapi kasihan raja ma nanti kalau papa udah sembuh Dewi mau pamit baik-baik sama papa supaya raja bisa kembali ke rumah kalau kamu sayang sama papa jangan sekali-sekali kamu lakukan itu tadi kan mama bilang papa syok karena raja saya merasa bertanggung jawab ma saya harus bisa membuat raja kembali ke rumah kalau kamu bersikeras untuk tetap pergi setelah papa sembuh nanti papa tidak akan punya semangat hidup yang bisa diberikan oleh raja lalu kepada siapa mama akan menggantungkan hidup mama kau mana siapa Dewi mana siapa maafin Dewi ma maafin Dewi ma maafin Dewi ma maafin Dewi ma Dewi janji Dewi gak akan menggawin mama Dewi janji ma Dewi janji terima kasih sayang terima kasih 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 terima kasih